Intro Sialom selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Busi Tanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerian syurga Kami mengucap syukur Tuhan Buat berkat yang boleh kami rasakan Sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh dalam gedan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi Kerana Tuhan menjama hati dan pikiran kami Sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa perang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Pasang surut kehidupan Ayat intinya saya ambil dari Ibrani 3 Ayat 7-8 Sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam kegeraman Pada waktu pencobaan di padang gurun Pemirsa dimanapun berada Kehidupan memiliki pasang surutnya sendiri Itu sebabnya orang sering menyebutnya Roda kehidupan Yang selalu berputar Kadang di bawah Kadang di atas Ada masa-masa yang kita sebut Masa terbaik Tapi ada juga yang kita sebut Masa terberat Bahkan terburuk Tentu kita semua ingin setiap hari adalah waktu yang terbaik Nyatanya Masa buruklah yang sepertinya Justru lebih banyak kita temui Setelah Yesus disalibkan Bisa jadi Petrus merasa hidupnya Berubah begitu cepat Beberapa waktu sebelumnya Yesus menyebut dia Diberkati dan berbahagia Karena bibirnya telah dipakai Tuhan Untuk menyatakan Yesus adalah Mesias Kita boleh baca Alkitab kita Matius 16 Ayat 13 sampai 20 Pengakuan Petrus Setelah Yesus tiba di daerah Kaiseria Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka Ada yang mengatakan Johannes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan Iremia Atau salah seorang Dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kau jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di syurga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di syurga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di syurga Lalu Yesus melarang murid-muridnya Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun Bahwa ia Mesias Namun di malam ketika Yesus ditangkap Bibir yang sama juga menyangkal gurunya itu tiga kali Ia tak hanya kehilangan gurunya Tapi seolah juga kehilangan identitas Dan integritasnya Namun kisah Petrus ini tidak berhenti di situ Yesus bangkit mengampuni Petrus Hubungan mereka dipulihkan Bahkan Petrus dipakai Menjadi rasul besar Yang dengan berani Mewartakan Injil Kristus Pemirsa dimanapun berada Mungkin hari ini Perasaan kita sedang seperti Petrus Kita merasa gagal Malu marah kecewa Pada diri sendiri Kehilangan harapan Tak tahu apa yang mesti dilakukan Di saat seperti ini Datanglah kepada Tuhan Sebagaimana Yesus memulihkan Petrus Ia juga mau memulihkan kita Masih ada harapan untuk pemirsa Masih ada harapan untuk kita Jika kematian pun bahkan tak bisa mengalahi kasih Kristus Untuk memulihkan dan menyelamatkan kita Apalagi kegagalan dan kesalahan yang kita lakukan Pintu pengampunan dan pemulihan Masih terus terbuka bagi siapa yang mau Merendahkan diri dan datang kepada Tuhan Tidak ada dosa yang terlalu besar Sehingga tidak bisa diampuni oleh Tuhan Kita boleh baca Alkitab kita Yesaya 1 ayat 18 Marilah baiklah kita berperkara Firman Tuhan Sekalipun dosamu merah seperti kermiji Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Penghalang terbesar untuk kita bisa bangkit Justru adalah diri kita sendiri Ketika kita tidak mau mengampuni diri kita sendiri Dan orang lain Ketika kita merasa diri kita tidak salah Sehingga tidak perlu meminta pengampunan Atau kita merasa terlalu hina Untuk datang kepada Tuhan Semua itulah Yang paling sering Menghalangi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita Maka pemirsa dimanapun berada Jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan Jangan keraskan hatimu Datanglah kepadanya Karena dialah satu-satunya Yang bisa memulihkan kita Sebagaimana Petrus telah dipulihkan Saatnya hari ini Kita datang memohon ampun kepada Tuhan Sehingga kita juga akan dipulihkan Hanya Yesus yang bisa memulihkan kehidupan kita Datanglah kepadanya Datanglah kepadanya Dia menunggu kita Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Bagaimana pasang surut kehidupan Yang akan kita lalui Dan jika kita merasa merada di bawah Dan melakukan banyak kesalahan Datanglah kepada Yesus Hanya Yesus yang bisa memulihkan kehidupan kita Jika pemirsa merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Mari pemirsa Bagikan di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak Umat-umat Tuhan yang mungkin merasa terpuruk Mereka akan bangkit kembali Dengan datang kepada Tuhan Karena Dia yang bisa memulihkan kehidupan kita Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Terima kasih Tuhan buat firman yang begitu baik Yang kamu dengarkan pada pagi hari ini Tentang pasang surut dalam kehidupan kami Mungkin kami sedang di bawah Dan menghadapi banyak masalah dan tantangan dalam kehidupan kami Kiranya melalui firmanmu Kami boleh datang kepadamu Memohon pertolonganmu Dan Tuhan akan memulihkan hidup kami Dan hanya Yesus lah Yang dapat memulihkan kehidupan kami Berkati kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami Lindungan Tuhan, pimpinan Tuhan Boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton